Intro Shalom, kembali lagi kita di dalam Daily Devotion dan di pagi hari ini kita akan kembali membaca dalam Yosua pasal yang ke 7, 1-26 dengan perikob dosa dan hukuman akan kita bersatu terlebih dahulu dalam doa Bapak kami dalam surga akan mengucap syukur kepada engkau karena engkau telah memberkati kami dan menyertai kami dan memberikan kami perlindungan bahkan kebaikan-kebaikan sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini kami mau merenungkan firmanmu berkati kami dengan hikmatmu supaya kami mengerti apa yang kami merenungkan dan kami baca di pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan berkata syukur Haleluya, Amin kita akan membaca di ayat yang pertama terlebih dahulu tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena akan bin Karni bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel jadi disini katakan Israel berubah setia setelah meraih kemenangan dari kota Yeriko kita tahu mereka menang dari kota Yeriko tanpa susah payah dengan mudahnya karena ada campur tangan Tuhan karena mereka mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan untuk mengelilingi kota Yeriko sampai pada akhirnya kota Yeriko hancur dan Tuhan juga memberikan perintah ketika kota Yeriko hancur atau kota Yeriko kalah mereka harus memusnahkan seisi kota tersebut baik orang bahkan benda-benda yang dikhususkan untuk dimusnahkan kecuali kita tahu bahwa ada seorang yang wanita yang bernama Rahab dia berserta dengan sisi keluarganya diselamatkan bahkan menjadi bagian dari bangsa Israel tetapi yang lainnya harus dimusnahkan nah tetapi di ayat 1 ini mengatakan bahwa ada seorang yang bernama Akan dia berubah setia dari Tuhan tidak mengikuti atau mengindahkan perintah Tuhan untuk memusnahkan semua barang-barang yang ada di Yeriko justru malah menyimpannya nah inilah yang menjadi malapetaka bagi bangsa Israel kenapa? karena di selanjutnya dikatakan ketika Yosua menyuruh orang-orang Israel untuk melawan kota Ai justru mereka mengalami kekalahan telak sehingga mereka kalah dan Yosua bertanya kenapa ini bisa seperti ini kepada Tuhan mereka mengalami kekalahan dan Tuhan akhirnya mengatakan bahwa ada dosa di antara bangsa Israel yang pada akhirnya akan mengakui bahwa mereka lah yang menjadi penyebab kekalahan dari bangsa Israel dan apa konsekuensinya ketika mereka mengakui dan mereka menjadi penyebab dari kekalahan orang Israel ayat 24 dikatakan kemudian Yosua berserta seluruh Israel mengambil Akan Bin Zerah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan lembunya, keledainya, dan kambing dombanya kekemahnya dan segala kepunyaannya lalu semuanya itu dibawa ke lembah akor berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu wah ngerisik sekali ya hukumannya ya ketika kita melakukan apa yang berdosa atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan konsekuensinya sangat besar oleh karena itu ketika kita melihat di sini ketika Israel mengalami kekalahan dari Kota Ai ternyata ada dosa di antara bangsa Israel dan ada satu hal lagi yang kita bisa pelajari bahwa ketika mereka melawan Kota Ai Yosua tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan dan inilah yang menjadi juga salah satu sumber kekalahan dari bangsa Israel selain dosa dari keluarga Akan tersebut jadi intinya apa di sini bahwa poin yang pertama kita harus belajar untuk taat dan setia kepada perintah Tuhan atau kepada firmannya yang kita tahu kita kalau harus baca firman Tuhan kita harus merenungkan dan melakukannya yang kedua jangan menganggap enteng atau menganggap remeh masalah yang sedang kita hadapi dengan tidak bertanya kepada Tuhan ingat segala masalah atau tantangan yang ada yang kita hadapi di depan kita kita harus belajar untuk terus bertanya kepada Tuhan untuk meminta tuntunannya karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa ingat seperti bangsa Israel tanpa Tuhan mereka bukanlah bangsa pilihan Tuhan dan poin yang ketiga jangan kita menyayangkan hal-hal duniawi atau ketidakbenaran dalam hidup kita artinya jika ada dosa dalam kehidupan kita kita harus singkirkan kita harus buang jangan kita sayang-sayang jangan kita berpikir nanti saja dibuangnya atau nanti saja kita bertobat justru kita harus bertobat sekarang juga meninggalkan atau membuang dosa tersebut supaya hidup kita menjadi berkenan dan kudus di hadapan Tuhan mari kita bersatu dalam doa Bapak kami dalam serugah kami cek syukur kepada engkau Tuhan kami percaya biarlah kami boleh terus menjadi umat yang mengandalkan Tuhan tetap percaya setia kepada setiap perintah dan firmanmu dan kami mau belajar untuk membuang segala dosa dalam kehidupan kami ketidakbenaran dalam kehidupan kami supaya kami menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mencap syukur haleluya amin sampai jumpa dalam daily devotion berikutnya tetap semangat jaga kesehatan selalu dan tetap optimis Tuhan Yesus Tuhan Yesus